Intro Selamat siang sahabat jejak anak negeri Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu Ulun akan mengajak kalian mengenal lebih jauh tanah kelahiran ulun Dan yang pasti, olahan tradisionalnya Hari ini, ulun akan mengolah buah yang asalnya dari Amerika Tengah Jauh sekali asalnya Mau tahu ulun jadikan olahan apa? Ayo, tonton terus ya Jejak Anak Negeri Dan jangan pindah channel Selamat datang di Banua Banjar Bumi Lambung Mangkurat Sebuah provinsi yang berdiri sejak tahun 1957 Inilah tanah kelahiran ulun Yodi Widyadi Oh iya, dalam bahasa Banjar, ulun berarti saya Dialiri lebih dari 50 sungai yang berhulu dari Pegunungan Meratus Rasanya tidak salah kalau Kalimantan Selatan mendapat julukan Kota Seribu Sungai Sungai telah menjadi urat nadi kehidupan kami masyarakat suku Banjar Pasar Lok Baintan di Kecamatan Marta Pura Timur ini Menjadi sisa peradaban kebudayaan kami Yang bersumber dari sungai Dan masih terus lestari hingga kini Dari pasar terapung Aku melanjutkan perjalanan ke pinggiran kota Banjarmasin Mencari bahan pangan yang masih tersisa dan berbuat Bersama Catur, Saudara Jauhku Kami akan mencari buah sawo Manila Sawo adalah sebutan kami untuk buah sawo Tapi ini bukan buah sawo kebanyakan yang berwarna coklat yang biasa ulun makan Buah yang bercita rasa manis segar ini Perupakan buah dari suku sawo-sawan Dan juga biasa dikenal dengan sebutan buah sawo durian Pohon sawo Manila berbatang besar Dengan daun hijau bulat yang sangat rimbun Oh yang ini Iya disini Bisa lah Kayak apa manjatnya dimana Disini langsung Manjatnya kita langsung aja Bisa lah manjatnya Bisa aku Ayo Aku dan Catur harus memanjat pohon Yang konon bisa mencapai 30 meter ini Untuk mendapatkan buahnya Cukup susah mencari keberadaan posisi buahnya Yang muncul di ujung tangkai ini Yang kami ambil adalah buah yang sudah tua Dan buah yang masak Kata Catur Buah yang masak ditandai dengan mengkilapnya bagian kulit buah Buah umumnya dipanen saat tua Karena kalau sudah masak Dan lupa dipetik Buah bisa jatuh dan rusak Jika dipanen tua Buah tinggal diperam beberapa hari Sudah masak Selain buah masak Kami juga mengambil buah muda Dan pucuk daunnya Konon kata Catur Bagian ini juga bisa dimasak Dan diolah menjadi masakan yang super nyaman Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu lagi apa bu Ini bantu mengganti ibu Ibu-ibu mengikat kacang Ini Yodi bawa ini Sawo manila banyak bu Sawo manila Gede-gede nih Ganel Ada juga yang anum Sama yang pucuknya juga ada nih bu Nah itu yang muda Yang muda atau yang anum Kalau kita olah sayur Pucuknya anum lah itu tadi Ada Yang mudanya masih ada Nih Ayo bu Iya boleh-boleh Di mana bu kita taruh di mana DPR Alias Di bawah polon rindang Menjadi tempat yang pas Untuk mengolah sawo manila ini Buah sawo yang dipakai Yang masih muda Karena teksturnya masih keras Jadi kalau disayur dan dimasak Buahnya tidak akan hancur Tapi ya ampun Getah buah sawonya Banyak bener bu Makanya kalau sudah dikupas buahnya Harus cepat-cepat diiris Dan direndam di air Biar getahnya kadang menempel di tangan Ya demi perutnya mulai berteriak Minta diisi Pulun semangat bu Kata buah asnah Kami akan memasak sayur gangan karu Masakan berkuah ini Memerlukan santan yang berasal dari parutan kelapa tua Oh iya Selain buah muda Dipakai juga pucuk daun sawo Untuk dimasak Sebagai pelengkap juga Ditambahkan beberapa jenis sayur Yang biasa menjadi campuran sayur gangan karu ini Seperti yang kami gunakan kali ini Yaitu pisang batu Dan juga jantung pisang Sebelum dimasak Dengan bumbu dan bahan lainnya Irisan sawo Pisang muda Dan jantung pisang Harus direbus terlebih dahulu Selain untuk membuat teksturnya lebih lunak Perebusan juga dimaksudkan Untuk mengurangi dan membuang getahnya Jadi Rasa sayur ganganya Nanti tidak pahit Nah Urusan rebus merebus Kita serahkan pada catur saja Pucuk daun sawo manila ini Cukup lembut Jadi bisa disayur Bahkan beberapa warga percaya Rebusan daun sawo manila Berhasil sebagai obat termatik Ya ampun Ini bumbunya juga banyak Ulun juga baru kali ini mengulek bumbu bu Biasanya sih ibu di rumah Kemiri, kunyit, bawang merah, dan putih dihaluskan Setelah mengulek bumbu gangan ini Ulun jadi lebih mengerti Kalau masak itu susah Jadi sekarang kalau ada makanan Harus dihabisi Bukan karena lapar ya bu Tapi karena menghargai yang masak Bumbunya terasa harumnya sudah belum dimasak Oke Selanjutnya kita bisa masak gangan karuhnya Santan sebagai kuahnya direbus terlebih dahulu Dengan menambahkan potongan ikan dan bumbu halus Semua dimasak sampai mendidih Barulah berbagai macam sayuran Serta rebusan sawo manila Dimasukkan dan dimasak sampai bumbunya meresap Aduk-aduk sebentar Sampai semua matang Selamat makan Baru pertama ini Nyobain sayur gangan karuh dengan sawo manila Ulun tidak pernah menyangka Kalau beberapa bagian dari buah sawo manila ini Ternyata enak dijadikan bahan masakan Soal rasa Pasti nyaman lah Wow Ternyata sawo manila Ternyata enak cuma berkulit hijau seperti yang ulun petik tadi Warnanya juga terang Wih Rasanya juga manis Ternyata ada dua jenis sawo manila yang tumbuh disini Yang berkulit hijau dan yang berwarna keunguan Menurut beberapa artikel yang pernah ulun baca Sawo manila kaya akan antioksidan Yang bermanfaat sebagai penangkal radikal bebas Buah manis ini juga kaya akan serat Jadi baik dikonsumsi untuk mengatasi sembelit Jadi bagus kan kalau kita banyak-banyak makan buah sawo manilanya Kata Pak Rahmat yang kita pakai ini buah yang sudah masak Jadi daging buahnya yang sudah lembut Karena kami hanya akan menggunakan bagian daging buah yang lembut Jadi kita belah dua buah sawo Lalu isinya dikerok menggunakan sendok Bijinya harus dibuang Karena rasanya tidak enak Untungnya buah sawo manila yang sudah masak Getahnya tidak banyak Jadi tangan ulun lebih aman bebas getah Sebelum dimasukkan ke dalam adonan Daging buah sawo harus dihancurkan terlebih dulu Biar mudah bersatu dengan bahan lainnya Caranya sih mudah Cukup dengan ditekan-tekan dengan sendok sampai hancur Adonan kue bingka terbuat dari campuran gula pasir dan telur Yang dikocok sampai mengembang Campuran kedua bahan ini akan membuat adonan menjadi lebih lembut dan mengembang Serta manis tentunya Pak, ini udah belum? Udah ya Sudah ya? Terus ngapain lagi nih? Nah, ikan terus akan ngocok Aku mau manasi loyang kok Dikocok ya? Gampang-gampang susah ternyata membuat adonan ini biar mengembang Selanjutnya, tambahkan tepung terigu sebagai pemadat adonan kue bingka Untuk dua loyang kue bingka, butuh sekitar 8 sendok jumlahnya Sebenarnya tidak ada takaran khusus sih, cuma dilihat adonannya saja Kalau sudah cukup kental, berarti adonan sudah pas Terakhir dan yang paling penting, ini dia Daging buah sauk manila yang sudah dihaluskan tadi Aduk-aduk terus sampai merata Karena kita menggunakan sauk yang ungu Jadi warna adonannya menjadi lebih cerah Jadi ungu Pak ya? Kayak buah naga ya warnanya? Nah, ini dia Cetakan kue bingka khas banjar Unik ya? Cetakannya terbuat dari besi kuningan berbentuk kelopak bunga Sebelum adonan masuk, cetakan harus dipanaskan terlebih dulu Dengan memberikan minyak sayur yang cukup banyak Selain itu, cetakan ini nantinya juga akan ditutup dengan pelat besi Yang juga harus dipanaskan Tujuannya, agar saat dimasak, bagian atas adonan juga terkena panas Sehingga adonan kue bingka tidak perlu dibalik Jika cetakan dan penutupnya sudah panas Kita tinggal masukkan adonannya Tuang adonan hingga memenuhi 3 perempat bagian loyang Tutup loyang dengan pelat besi panas Setelah itu, kita tinggal menunggu sekitar 25 menit sampai bingka matang Nah, lihatlah Loyang tidak perlu dibalik Karena bagian bawah adonan mendapat panas dari kayu bakar Sementara bagian atasnya mendapat panas dari penutupnya Nah, ini masak sudah nih Nah, udah masak ini Wah, ini bosok ini Taruh di bawah tutupnya Kue bingka merupakan salah satu panganan tradisional khas Banjar Yang paling ulun suka Biasanya kue bingka biasa hadir di bulan puasa, hari raya, hingga pesta adat Banjar Soal rasa kue bingka, tidak kalah manis dari ulun Dengan ditambah buah sauk malinjo Kue bingka favorit ulun ini semakin nyaman Rasanya manis dan aromanya harum Terima kasih telah menonton!